Anda disebut-sebut hadir dalam pertemuan di Ritz-Carlton. Nah, itu adalah satu statement yang bisa segera saya bantah, karena saya tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu, dan tidak pernah menghadiri sebuah rapat di Ritz-Carlton dalam membahas stimulus. Oke, saya ajak lagi untuk mengingatkan apa yang dikatakan Abdul Hadi Jamal. Kita lihat di tayangan berikut ini. Karena dari stimulus ini, ada suatu pembahasan yang kita lakukan di DPR. Dilakukan di Hotel Ritz-Carlton, tepatnya adalah hari kepulangan Hillary Clinton. Di situlah dibahas kenaikan anggaran dari 10,2 triliun menjadi 12,2 triliun. 12,2 triliun, di situ semua praksi terlibat, termasuk PKS dihadiri oleh Rama Pratama. Jadi ada di mana Anda saat Ritz-Carlton itu terjadi, 19 Februari 2009? Ya, setelah saya, sejak MK memutuskan seolah terbanyak untuk pemilihan caleg, saya kemudian dicalegkan di PKS di DPR Jakarta Timur, saya punya posko kampanye di Rauh Mangun. Dan hampir setiap hari dari mulai sore sampai malam, saya biasanya ada di situ. Tapi Anda yakin bersih tidak terkena yang disebut tadi uang aspirasi, dana imbalan, apapun itu yang disebutkan oleh Pak Hadi Jamal? Ya, saya yakin bersih dari uang imbalan atau aspirasi yang terkait dengan status pembangunan dermaga atau apapun yang terkait dengan stimulus. Dan itu sudah saya sampaikan kepada partai. Dan dalam konteks ini, saya sebagai anggota peneliti anggaran yang sudah berpengalaman 4 tahun, siap untuk bekerjasama dengan KPK, sebagaimana PKS juga selama ini siap bekerjasama untuk mengungkap kaos-kaos korupsi. Saya bisa jelaskan tentang situasi bagaimana proses membelang keputusan di peneliti anggaran dan sebagainya. Dan untuk mengungkap ini secara transparan di publik. Kalau seandainya nanti ada bukti, saat ini kan Anda mengatakan dia hadir dalam pertemuan Dedet Scalton dan juga pertemuan lainnya di luar gedung DPR. Kalau seandainya ada bukti, Anda siap untuk dikonfirmasi tentang itu? Tentu, saya siap dikonfirmasi karena sampai sejauh ini saya yakin bahwa saya tidak terlibat, saya tidak ikut menikmati uang-uang aspirasi seperti itu. Dan saya juga punya alibi-alibi yang membuat saya yakin bahwa saya tidak terlibat dalam kasus suap, dugaan suap pembangunan dermaga yang dibiayai oleh anggaran stimulus.